Oke, baiklah adik-adik, sekarang kita lanjut soal nomor 25 rangkaian arus bolak-balik. Suatu rangkaian seri resistor diketahui R sama dengan 20 ohm dan kapasitor C sama dengan 1 mikrofarad yaitu sama dengan 1 x 10 pangkat min 6 farad. Dihubungkan ke sumber arus AC dengan frekuensi angular berarti omega 250 radian per sekon. Besar induktansi yang harus dipasang seri dengan rangkaian agar terjadi resonansi adalah Berarti yang ditanya itu L-nya ya, induktansi yang harus dipasang. Oke, dia itu adalah resonansi ya, XL sama dengan XC. Nah, maksudnya secara terjadi resonansi kan ini ya, XL sama dengan XC. Nanti kita dapat persamaan frekuensinya yaitu 1 per 2 pi akar L kali C. Oke, nah, berarti disini apa hubungannya nih? Berarti gini aja deh. Berarti nggak pakai frekuensi ya, karena nggak diketahui frekuensi. Berarti ketika terjadi resonansi, Z itu sama dengan R. Nah, sehingga Z-nya itu kita punya adalah 20 ohm. Nah, karena yang ditanya L, berarti kita cari disini kan XL sama dengan XC tuh kalau resonansi kan. Berarti karena yang dicari itu adalah nilai dari L, berarti bisa kita cari dulu XC ya. XC itu kan 1 per omega kali C. Berarti 1 per omega 250 kali 1 kali 10 pangkat min 6. Ini naik ke atas, berarti 1 juta ya. Nulnya kan ada 6, dibagi dengan 250. Berarti ini dapat berarti 4 ya. Berarti XC sama dengan 4000. Nah, 4000 ohm ya. Nah, dapat kita XC. Baru kita cari XL. Nah, dengan menggunakan persamaan XL sama dengan omega kali L. Karena XC sama dengan XL, berarti kita masukkan disini 4000 omega 250 kali L. Berarti jadinya 4000 bagi 250 sama dengan L. Coret. Ini 4, berarti 4 kali 4 adalah 16 Henry ya. 16 Henry sama dengan L. Sehingga dapat kita L-nya adalah yang C ya, 16 Henry.